Pesawat terbang mempermudah kita bepergian ke berbagai tempat, mempercepat jarak dan waktu tempuh. Selain itu, pembangunan jembatan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya juga memudahkan akses, memungkinkan kita mengunjungi wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Tentu saja, prosesnya tidak mudah. Dibutuhkan riset dan pengujian yang mendalam untuk menciptakan pesawat terbang yang lebih efisien dan cepat, atau merancang jembatan yang kuat dan aman. Pengujian dan analisis eksperimental untuk hal-hal tersebut dapat dilakukan di Laboratorium Aerodinamica, Aero Elastica, dan Aero Akustica di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Di laboratorium ini, terdapat fasilitas Indonesia Low Speed Tunnel, Industrial and Wind Engineering Tunnel, dan Educational Small Wind Tunnel. Fasilitas-fasilitas ini mendukung para periset dalam mengeksplorasi fenomen aliran udara melalui berbagai bentuk dan struktur. Dengan fasilitas ini, periset dapat mensimulasikan kondisi penerbangan dan kecepatan tinggi lainnya. Dilengkapi dengan instrumentasi mutahir dan diagnostik aliran, fasilitas ini memungkinkan periset untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai performa model eksperimental, termasuk desain pesawat, kendaraan balap, dan kereta cepat. Di laboratorium pengujian vibrasi, getaran yang mungkin terjadi selama penggunaan produk dalam kondisi sesungguhnya disimulasikan. Di sisi lain, pengujian lingkungan melibatkan simulasi kondisi ekstrim seperti suhu, kelembapan, dan tekanan untuk mengevaluasi sejauh mana produk dapat bertahan dan berfungsi dengan baik dalam berbagai situasi. Laboratorium dengan fasilitas hemi-anecoid chamber memungkinkan terciptanya lingkungan bebas gema, yang ideal digunakan dalam pengukuran suara, seperti pengukuran kebisingan produk. Melalui pendekatan komputasi, analitik, dan eksperimen, laboratorium ini mengkaji dampak kebisingan yang dihasilkan oleh produk industri, serta mengeksplorasi desain inovatif yang efektif dalam mengurangi kebisingan tersebut. Fasilitas riset BRIN mendorong inovasi berkelanjutan dalam teknologi yang digunakan sehari-hari, sekaligus memastikan inovasi ini dicapai dengan cara yang aman dan efisien. BRIN juga terus berupaya menghadapi tantangan di bidang penerbangan dan teknik, dengan tujuan menciptakan teknologi masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton!